Kita kembali lagi di Tilo UDMD. Langsung beker. Baik kita akan langsung menuju ke peserta yang selanjutnya. Malam ini riwo banget Rina. Kenapa? Kenapa? Yang pertama peserta yang akan tampil ini rambutnya panjang banget. Kondisinya panjang dan tipis banget. Jadi saya dengan my assistant, my board of assistant, Leah dan Aden. Biar lo ngetop Leah. Ngetop karena karya bukan sensasi. Tepuk tangan untuk my assistant. Leah. Saya bikin abdu ke atas, saya naikin ke atas. Lalu saya menemukan ada busana terbaik dari Henki Kawilarang. Saya buat dia lebih grande malam hari ini. Semoga dia bisa mengimbangi antara busana, riasan makeup dan tatanan rambut. Bisa dilihat sebelumnya dulu? Oke. Kita akan lihat dulu sebelumnya dengan rambut panjang dan tipisnya ini. Bisa kita perhatikan, ladies and gentlemen, please. Atencion, atencion. What I want to say tonight is. If you have a dark skin. Kalau punya. Or if you have a sour mateng skin. Laman etak kulitnya warna naradai-radai deh. Please don't ever change your skin by the powder. Jadi antara muka ke tangan ke leher itu jauh banget. Tuh liat. Putih banget. Paham? Jadi... Mohon maaf sebelum kita lihat hasil make-overnya, boleh saya menyampaikan sesuatu? Boleh. Mohon maaf dengan sangat, saya mohon keikhlasannya, peserta saya mengundurkan diri. Dia pulang tiba-tiba. Gak ada ya? Bukan, dia lagi istirahat. Istirahat. Namanya juga bintang tamu dijamu di belakang sama si Wendy. Jangan dia sama Avi aja lagi. Eh bener. Netong-netong loh Bu. Ya Allah bunda. Semuanya merubungin Avi. Baik kita akan melihat bagaimana perubahan dari peserta pilihan saya. Nomor 19 ini ada Dewi. Dengan wajah yang putih. Tidak sama dengan warna tangan. Dan kita akan melihat perubahannya saat ini. Dan ini dia, Dewi. Wow. Wow. Ya, wow. Really, really master of the master of the master. Oh my God. Rina, itulah yang saya pegang hingga hari ini. Thank you. Bahwa bermakeup itu prinsip saya adalah effortless beauty. Kalian tidak perlu kulitnya coklat diputih-putihin. Gak perlu. Berdandan itu sesuai dengan warna kulit. Bisa dilihat perbedaannya. Yang pertama, muka kamu seperti topeng. Buka dulu topengmu. Oh ye. Buka dulu topengmu. Ah ye, ah ye. Tapi ini, orang lihat kamu dari deket cantik. Dari belakang cantik. Karena menjadi penyanyi atau artis itu bukan hanya cantik di atas panggung. Ada kalanya dimintain foto oleh penggemar. Kalau penggemarnya handphonenya. Bagus. Bahasa isarat ya. Assisten. Yes. Assisten, please you megarin roknya ya. Assisten. Lihat, lihat. Ya dia, iyi asisten lu lihat tidur-tiduran di belakang. Sumpah. Assisten. Assisten. Sidi, sidi. Assisten. Wah bener-bener dia. Rina geser, Rina awas. Dia tidur-tiduran lu di belakang. Assisten, megarin roknya, megarin. Santai banget hidup lu ya. Gue copotin gigi lu ya nanti ya. Ya Allah. Megarin yang bener yang ikhlas. Senyum cantik. Manis molek. Depannya tolong. Geser Rina. Depannya udah gak perlu. Oke. Rina. Kira-kira peserta gue bisa dibikin kayak gini gak ya. Oke. Oh bisa. Yang mana yang tadi ini. Nanti Pak Sodik kita kasih gaun ya. Rambutnya di abdu. Mau begitu. Sayang udah minum. Udah minum? Tapi udah minum. Udah ya oke. Oke sudah ngambil nada juga berarti ya. Oke. Ini adalah peserta pilihan saya dari Probo Linggo. Ini dia. Dewi. Meja pri cashение. Ba oa a aimung na-a mic! PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1